busana, tata rias, tata musik dan lain sebagainya, tata panggung itu harus memiliki naskah dan naskah mereka harus diberi catatan-catatan catatan-catatan itu bisa kita samakan persepsinya di awal, yakni pada saat beda naskah dosen nyentri Assalamualaikum Wr Wb jumpa lagi dengan saya di kanal dosen nyentri pada video kali ini saya akan masuk pada mata kuliah penyuteradaraan dan pementasan pada kontrak kuliah saya sudah menyampaikan bahwa mata kuliah, ini adalah mata kuliah berbasis produk, jadi kita harus menghasilkan sebuah pementasan dan sangat tidak mungkin jika kita membuat pementasan dari rumah saya ada disini, kalian di rumah masing-masing dan itu sangat-sangat sulit ya, sangat-sangat sulit jadi, untuk langkah pertama sebelum kita masuk ke praktik-praktik yang selanjutnya jadi gini langkah pertama adalah kita harus berdara naskah semua tim baik dari aktor, tata artistik tata busana, tata rias tata musik dan sebagainya tata panggung itu harus memiliki naskah dan naskah mereka harus diberi catatan-catatan ya catatan-catatan itu bisa kita samakan persepsinya di awal yakni pada saat beda naskah ya pada saat beda naskah ini berarti orang-orang harus menyamakan persepsinya dari sutradara bagaimana naskah itu nanti akan digeram ya itu harus ada ya di dalam awal di beda naskahnya makanya itu setiap orang harus punya naskah dan harus membacanya jangan sampai malas membaca ya kalau kita ingin menciptakan sebuah output yang bagus maka kita harus membangun dengan sesuatu yang bagus juga ya jadi itu makanya nanti silakan dicoret-coret di rumah ya naskahnya ya kalau di bagian awal kalau naskah serikan di edan ini kan sudah jelas kita bahas pertemuan sebelumnya bahwa ini ada plot di depan rumah dan di halaman rumah nah kita nanti bisa membentuk itu tetapi kita masuk lagi ke dalam detail detailnya di bagian pertama tiga bapak pertama ini di depan rumah ini apa saja yang perlu dimunculkan ini tata artistik harus membuat setnya ya baik set panggung kemudian atau set properti atau hand propertinya jadi ini semua dicatat terus yang terkait di sana nanti bajunya bagaimana di bagian ini apakah pemain yang sama nanti akan berubah baju atau apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu semua harus dicatat dan diselesaikan pada saat beda naskah jadi pada poin ini beda naskah ini nanti akan membantu projek kebelakang nah selanjutnya yang sering bertemu dengan saya nanti ini adalah aktor dan sutradara yang sering banyak berlatih untuk pertemuan dengan perlatihan tapi kalau untuk penyiapan di belakang panggung nanti orang artistik dan orang rata jahat itu juga kerja dengan saya di base camp itu semacam itu untuk membentuk produk pemintasan kita yang kita buat dari jadi semacam itu mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di materi yang kedua ini buatlah catatan sedemikian rupa dan ketika catatan-catatan itu ingin dicoba maka datanglah ke latihan para aktor jadi semacam itu semuanya baik baju riasan dan sebagainya semakin sering mencoba kita akan menemukan temuan yang tak tergugah jangan sampai males-malesan dan membiarkan aktor itu berlatih dan bekerja di awal tanpa bantuan kalian semua karena kedatangan dan kehadiran kalian itu adalah spirit bagi para aktor jadi semacam itu kita harus membantu secara psikologi secara nirah sadar bahwa kita adalah satu tim ada sesuatu yang bisa dimunculkan dan ada sesuatu yang sudah dimunculkan oke cukup sekian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini semoga ini bisa memanti kalian lebih semangat sehingga kita juga bisa bertemu tatap buka dengan penuh keyakinan untuk dimenangkan karya terbaik cukup sekian jangan lupa like share dan komen dan juga kalau belum subscribe tolong subscribe ya oke cukup sekian dari saya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di channel dosen nientri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa subscribe selamat menikmati terima kasih selamat menikmati